selamat siang semuanya hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul face locker apa sih itu face locker sebelum kita masuk lebih dalam kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya anak agungurah wisnugautama saya background saya itu komputer engineering dan sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perbankan di Indonesia nah disini role saya itu sebagai front-end developer dimana disini saya bertugas sebagai fungsional di front-end terus UI dan upload ke bucket S3 oke perkenalkan nama saya Fajar Lichayono background saya itu maintenance engineering di salah satu perusahaan yang ada di Karawang disini saya bertugas sebagai back-end developer dimana tugas saya itu sebagai konfigurasi deep lines dan instalasi peralatan IoT halo selamat siang nama saya Mario background pendidikan saya adalah fisika sebelumnya pekerjaan saya sebagai surveyor disini role saya sebagai back-end developer yang dimana saya bertugas untuk mengatur root untuk server dan klien dan juga bagian testing selamat siang nama saya Richard background saya adalah bachelor's degree di bidang international business dari Universitas Plita Harapan saya disini role saya sebagai full stack developer di bagian back-end saya yang membuat REST API dan di bagian front-end saya yang bikin funksionalitas-fungsionalitas bagaimana aplikasi react native kita bisa di connect dari front-end ke back-end oke jadi sedikit storytelling dulu kenapa kita bisa come up with this idea jadi tuh kalau misalnya kalian pernah ke public place seperti mall atau campus sendiri dan kalian ingin rental rocker nah itu tuh jadi aplikasi sebagai authorization itu tuh cuman sebagai key atau mungkin cuman sebagai kartu akses yang kecil nah walaupun ini cara konvensional ini tuh sebenernya pro2 problem seperti seperti hilang kunci atau hilang locker nah karena itu kita membuat solusi bagaimana integrasi locker tersebut dengan face recognition oke jadi vision and mission kita yang pertama adalah untuk improve user experience daripada kalian harus ke physical location lockernya tersebut kita tuh mensediakan app aplikasi yang mungkin kalian kalau ingin rental locker itu tuh it's only a few clicks away nah yang kedua adalah untuk improve flexibility biasa tuh kalau misalnya kita rent locker yang authorization tuh hanya dikasih untuk orang yang punya kunci atau mungkin kartu tuker locker nah dengan aplikasi kita locker tersebut tuh bisa diakses oleh siapapun yang kita mau misalnya it's more convenient kalau misalnya orang B yang buka lockernya kita bisa dengan mudah upload foto dia dan orang tersebut akan ada authorization untuk membuka locker kita yang terakhir yang terakhir adalah untuk embrace technology seperti tadi Bapak telah bilang disruptive technology seperti Netflix seperti traveloka Gojek etc. etc. itu tuh yang paling impactful in the past few years sih menurut saya karena ini kita kenapa nggak kita ambil konsep-konsep tersebut dan aplikasi aplikasi itu ke dalam teknologi locker kita dengan menggunakan face recognition nah sekarang kita boleh demo langsung baik langsung saja kita demonstrasikan bagaimana sih cara kerjanya si face locker ini disini kita udah di locker page ya gimana di bawahnya itu ada list locker yang tersedia artinya kita bisa ngeran locker tersebut sesuai dengan yang list yang tersedia di list tersebut langsung saja kita demonstrasikan pilih locker 2 Hai nah disini kita bisa ngisi list item jadi kita mau ngisi apa aja sih di dalam si lockernya itu langsung aja misalnya buku tulis oke ah langsung upload foto seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Richard tadi upload atau disini itu berfungsi sebagai autentikasi untuk membuka locker kita itu jadi disini kita cuman pilih foto yang akan di pilihnya dah pilih hai hai oke langsung rent locker hai 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 tenok er nah disini udah sukses untuk merental dan dibawahnya pun list locker tersebut yang telah kita rental tadi sudah tidak tersedia kita bisa dilihat my locker Hai nah disini kita udah menyediakan dua button dimana button yang pertama itu untuk stop rent apabila kita misalnya udah selesai ini udah ngomong rental locker lagi nah disitu kita bisa memberhentikan rentalannya nah dibawah itu eh maaf sebelumnya langsung saja saya demonstrasikan Bagaimana sih si face detection atau kon apa namanya recognition si pesenya itu bekerja seperti apa langsung aja jadi tadi sebelumnya saya sudah menyimpan foto foto saya sebagai autentikasi Hai nah kalau mendengar tadi ya ada bunyi kecil cetik Nah itu sebenarnya ini sistem dari si relay raspberry nya tersebut jadi dari kontrol si raspberry tersebut telah membaca autentikasi dari wajah saya yang akan membuka disini nah mekanisme siloknya itu jadi bisa di ini lagi mas Richard di log lagi Hai nah tadi wajah saya diarahkan ke sini untuk membuka autentikasinya saya contohkan lagi Hai agak lama memang karena thresholdnya disini di setting 90% nah seperti itu jadi cara kerjanya seperti itu untuk apa namanya recognition dari face yang telah kita buat nah gimana nanti kalau misalnya waduh gua takut eh nanti di di flashnya ini bermasalah atau kenapa jadi gua nggak bisa membuka locker nah tenang aja jadi kita udah nyediain satu button dimana si user yang udah merental silokernya tadi itu bisa membuka secara manual atau menguncinya kembali seperti itu jadi seperti ini Hai kunci lagi kekunci nah seperti itu jadi kalau misalnya waduh kalau misalnya kameranya rusak gua nggak bisa bukanya locker buka locker kita dong tenang aja kita udah nyediain button ini kalau misalnya suatu saat di CD plans yaitu atau si sistem dalam kita bermasalah kita udah eh mengapa namanya menyediakan button tersebut sekian demonstrasi dari kami nah disini saya akan menjelaskan bagaimana sih workflow dari face locker tersebut pertama dari user yang sudah terdaftar di database kita nah itu akan didetect melalui aws deeplens kemudian disana ada threshold 90% jika face face sudah terdetect dia akan mengupload ke Amazon history melalui aws lambda nah dari aws lambda dia akan mengcompare image yang sudah dikapted tersebut dengan database sudah tersimpan dari kita jika itu sukses maka dia akan merubah state yang ada di firebase dimana firebase tersebut sudah terintegrasi oleh raspberry pi yang dia sebagai trigger-trigger dari locker tersebut nah teknologi apa sih yang kita gunakan pertama di front end kita ada pakai react native dan react navigation kemudian untuk IOT kita menggunakan dengan Raspberry Pi dan library Johnny Vibes sebagai penyambung antara javascript dengan IOT nya dan untuk back-end kita memakai Node.js frameworknya kita memakai Express dan untuk database-nya kita memakai MongoDB dan ODM-nya adalah Mongos untuk testingnya kita memakai Mokacei dan di-converse sama Istanbul dan dari produknya aws yang kita pakai adalah deeplens history dan lambda nah ini merupakan hasil dari testing untuk server back-end kita yang dimana cover dari alphiles nya itu sekitar 93,9% nah ini merupakan bagaimana tahap-tahap kita yang bisa sampai disini jadi banyak challenge yang kita hadapi bagaimana kita bisa sampai disini salah satunya untuk teknologi yang kita pakai pada project ini kita belum familiar dan belum pernah pakai sehingga kita harus mengexplor lebih jauh bagaimana kita bisa pakai hal tersebut dan kita prestasikan saat sekarang dan kemudian challenge berikutnya bagaimana kita kita menghubungkan mobile apps nya itu ke IOT deeplens dan ke protokol kita nah dari challenge tersebut kita berhasil meraih success story kita ya jadi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit ya mungkin saya salah satu korbannya kenapa saya grup kami ini membuat salah satu project gimana sih caranya biar nggak ribet tersebut bawa-bawa kunci loker nah soalnya saya kebetulan kunci loker saya hilang gitu nah makanya tercetus dari ide tersebut dari permasalahan tersebut tercetus setelah si face recognition ini jadi seperti itu dah sebelumnya kita cuma membayangkan ah gimana sih caranya kalau misalnya muka kita nih bisa menjalankan suatu sistem kalau misalnya muka kita di kamera bisa membuka si kunci loker nya nah itu gimana dari angan-angan tersebut Alhamdulillah grup kami itu berhasil mewujudkan atau merealisasikan dari si face lockers ini jadi seperti itu cukup sekian presentasi dari kami apabila ada yang dipertanyakan kami bersilakan iya bagi silahkan bagi yang mau bertanya silahkan angkat tangan ada yang mau bertanya maksudnya mungkin ada yang penasaran tentang apa lagi yang terjadi di sini apa yang gimana mereka Oke Pak silahkan ya saya hengki dari besi hafai saya enggak tahu aturannya kayak gimana cuman mungkin yang ter terbayang dipikiran aja ya kalau misalnya saya print foto temen saya tempelin di depan kameranya apa yang terjadi ya Oke oke nah si apa namanya upload foto yang tadi yang seperti kita demonstrasikan kita itu bisa memberikan eh suatu otorisasi atau memberi hak untuk orang lain itu untuk membuka si lockernya tersebut jadi kalau misalnya saya mau salah satu teman saya ini bisa membuka loker saya Nah itu bisa dilakukan sama si sistem kita ini mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan itu menambahkan sederhana kita pakai foto teman kita tadi kan kita bisa langsung mendaftarkan teman kita itu di aplikasi tadi sehingga kita teman kita itu sendiri yang bisa buka lokernya tadi jadi nggak perlu lep-lepon yang punya appsnya gitu kalau nah oke oke nah kalau kemarin dicobain itu ternyata CD Plans ini bisa membaca face dari image foto itu nah saya juga kurang paham gitu gimana sih cara CD Plans dia beneran ngedetect muka orang atau gambar aja bisa tidak soalnya kemarin saya cobain itu di screennya CD Plans itu pas saya simpen foto itu ternyata thresholdnya kebaca sebagai muka nah misalnya mirip nih ya seperti yang bapak bilang tadi nah itu gimana bisa ngebuka atau enggak jawabannya kalau misalnya thresholdnya sampai 90 itu bisa dilakukan jadi seperti itu oke Pak gimana sudah mungkin ada tambahan Mas Doni ada tambahan dari Mas Doni itu pertanyaan bagus banget Pak cuma sekedar nambahin mungkin sekalian selain foto bisa dipakai video ya jadi kalau video kita bisa ambil sampel kayak tiga detik atau tiga detik terus kita compare apakah nih orangnya beneran atau foto gitu ya tapi keren banget presentasinya siap thank you Mas atas tambahannya selebihnya ada yang mau bertanya untuk foto yang akan di upload ya di upload satu foto gitu ya cukup satu foto aja untuk mengenali si siapa yang tidak pick up beberapa kali saya coba aplikasi special recognition itu sampai 234 banyak beberapa kali foto baru dia kenali kenali muka saya gitu ya gimana Oke yang dari dari apa namanya foto CD Plans ini pun ketika kita setting si thresholdnya ini 90 dia itu enggak cuman ngecap satu picture kalau yang saya lihat dari ini ya soalnya kan saya tidak setting 90% di thresholdnya CD Plans tetapi yang ke foto itu ada beberapa image saya belum tahu sistemnya seperti apa di dalamnya yang pasti dia ketika ngecap itu lebih dari satu kali foto jadi seperti itu mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan mungkin bisa di demoin testingnya nah ini sebelum kita apa namanya si fungsi fungsi ini kita deploy di Lambda server nah kita sebelumnya bikin lokal dulu jadi saya langsung praktekkan saja testing testing secara manual ya Hai nah ini saya komen it dulu si modul map si export handlernya ini karena di dalam si Lambda function itu dia harus dibungkus ke dalam export handler jadi kalau dibungkus di dalam export handler baru di bisa dijalankan oleh Lambda function ini saya akan mengetes nah ini ini merupakan hasil balikan dari si apa namanya si di plansasi AWS recognition tadi bahwa foto tersebut memiliki kemiripan yaitu similarity nya 100 jadi mungkin sistemnya seperti itu kalau misalnya similarity nya disini saya setting sebagai similarity nya itu kurang dari 90 nah disini di sini di sini kalau apabila kurang dari 90 di dari similarity nya itu dia nggak bakal langsung apa namanya terautentikasi oleh sistem dari AWS recognition yaitu game seperti itu ya oke ini tadi dari testingnya kayaknya mas yang yang belakang belakang tadi mau nanya masih Oh iya kalau untuk kosnya sendiri itu satu kamera di plans itu kan buat satu locker gitu kan dan kalau misalnya mau di implementasi in maksudnya klien mau pakai itu kira-kira apakah apakah worth dengan sekarang yang ditawarkan atau memang ada service lain kah thank you jadi mungkin kalau misalnya udah di launch sebagai finish product mungkin kameranya cukup satu aja yang untuk main camera dan mungkin bisa lockernya banyak jadi misalnya kalau misalnya lockernya let's say ada 10 biji misalnya user A itu rent locker yang kedua kalau misalnya dia taruh mukanya dalam deep lens tersebut yang bakal kebuka tuh hanya locker yang kedua dan mereka tuh dapat notification dari di sisi kliennya maka karena itu costnya tuh nggak 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 seperti kayak satu locker itu bakal ada satu deep lens jadi mungkin sedikit menambahkan seperti yang dibilang Mas Richard tadi kita hanya perlu menggunakan satu deep lens dan mungkin nanti kita akan mengontrol itu di bagian raspberry nya jadi si trigger yang akan diterima si raspberry itu mungkin nanti akan sedikit dimodifikasi karena yang kasusnya sekarang ini kan kita hanya menggunakan satu kontrol jadi kita cuman membuat satu relay untuk menghandle si satu si satu solenoid lock systemnya itu jadi kalau misalnya ada banyak mungkin nanti sinyal yang diberikan oleh seperti yang dijelaskan oleh workflow tadi dari Firebase itu mungkin akan sedikit kita bedakan antara user satu user dua kontrolnya pun akan berbeda-beda tapi yang digunakan hanya satu untuk kamera deep lens jadi seperti itu Mas Hai teman-teman gimana oke ya eh terima kasih untuk kelompok 이라고 face blocker celui tangannya semoga lagi hai 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 lupa Hai Hai lupak